Dimana tidak bisa kita duga-duga dia akan langsung battle disini Nah itu ternyata ada miss Gua kira dia akan Nggak side by side Ternyata dia Terus aja ya Late breaking ya mainnya dia itu Vulkenberg Ya gimana ya Keduanya miss ya Gua rasa sangat disayangkan sekali ya Ada duel yang tidak terduga dari Oh Apa ini Oh ini tangan ulang ternyata pak Dimana ada salah satu pembalap yang justru Harus di enab tadi Robert Schwarzman Bang Obed Obed Sedikit sentuhan Olahraga jantung kali ini dimulai Dan langsung berupaya untuk ancang-ancang dari sisi luar Berupaya untuk dilawat kembali oleh Stroll Dan berupaya untuk masuk di sisi yang paling dalam Sangat baik sekali Ancang aja Oh ada Heiss disana juga Dan ada 6 pembalap sekaligus Perempuan satu posisi Dan bagus sekali Namun di jepit No di jepit Ditabrak dulu Apa itu terjadi Aston Martin menabrak Dan begitu Kasar Dan No sleep Sleep Mobil gua sleep Come on Come on Maju 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 Ah Unbelievable Sekasar itu Aston Martin Sekasar itu Aston Martin Terima kasih Aston Martin Parah sih ini harusnya dapet penalti pak ya Sangat disaingkan sekali dan Oh ini huge Ini bener-bener chaos Karena 7 driver sekaligus memperbutkan posisi Depannya Luar ekspetasi kita yang ternyata battle nya Menghasilkan hal yang tidak bisa kita duga-duga Ini hal yang gila dan pertama kalinya mengalami hal seperti ini mobilnya sleep Dan ada di antara tengah-tengah aspal ya ini floor ya mungkin ya yang membuat mobil kita gak bisa maju ya Ini sangat disaingkan sekali sekali lagi Ini Oh Ditabrak Ya Betul Iya diseret Tadi nampak jelas Nah ini nih Ini ada stroll ya Stroll Bel ke kanan Pusing ke kanan ya Push Menekan ke kanan Ya Membantu battle Untuk bisa lepas ya istilahnya ya Dan Ini Pure Ya Oh Nyangkut Nyangkut dulu terus diseret Sampai ke gravel pak Tidak nanggung-nanggung Langsung berupaya menjauhi dan Apa yang terjadi di belakang Nampaknya ada Wow ada park di sana dan Ferrari tadi Front wingnya patah dan disusul oleh beberapa pembalap di belakang Sangat-sangat disayangkan Apa yang bakal terjadi Apakah ada safety car dan safety car Di Belgia sekarang juga mengejutkan juga Dan oh Luka tak Kalian bisa melihat dimana Ini cam dari beberapa driver sepertinya Dan ada Ferrari disana yang ikut melawak juga guys Seperti Tadi ada Red Bull Terus juga disini Membuat pembalap-pembalap yang lain Kewalahan dan Ferrari Menghantam dinding pak Sangat-sangat disayangkan dan Oh ini Tom Cruise Tom Cruise Di oh Posisi yang sebenarnya bagus namun oke Apa yang terjadi Ada Russell Lekra Ya oh Oke kita menuju tangan ulang Ternyata guys Oh ini ada kemacetan sebenarnya Ini Kapan nih Apakah ini di start Atau juga di start tadi ya Oh Max Verstappen menghantam dinding Yuki Sunroda juga Kenapa itu stuck atau gimana ya Sangat disayangkan sekali dan Ini cam dari salah satu mobil Alfa Romeo Juliet Sementara ini dari Max Verstappen Sangat disayangkan sekali Front wingnya lepas Sementara ada tayangan lainnya disini Yuki Sunroda menghantam dinding Terus What happened next Problem machine atau gimana Oh Problem setelahnya ya Langsung DNF ya Sangat disayangkan sekali ya Ini juga Ini Ini Lekrek ya Ini si Lekrek Menghantam dinding juga Kenapa Pak Oh Langsung park di sana Sepertinya beberapa pembalap Disini tidak menemukan Apa ya Setup terbaik Oh ini huge Ya sepertinya demikian ya Sehingga ya Tidak menemukan kenyamanan Dalam berkendara Sehingga banyak sekali Menabrak-menabrak Kayak gini ya Sementara ini Max Verstappen Udah keburu nabrak Pak Tapi memang DNFnya Di tikuan yang lain Ini hal yang Sangat gila dan Jarang sekali terjadi ya Wow Ini Oh ini kenapa Pak Bersembunyi ya Lanonoris disini Di Oh Sama Sains Imbut pengetahuan alam Oh ini masih selamat Sains ternyata Ada harapan dari Tiposi untuk seri kali ini Untuk bisa mendulang poin Sementara ini ada Tayangan ulang nampaknya Ini Sains Oh Sains Kenapa Sains Sains nabrak lagi ya Sepertinya di dinding Oh ini yang tadi ya Sangat disayang sekali bagi Kalau Sains Ilmu pengetahuan alam Sementara itu ini dia Kita bisa mencari dimana Ada Oh ini camp dari Nico Hulak ya Nico Hulkenberg Memperlihatkan duel Yang begitu luar biasa Masuk dari sisi luar Karena Latifi Disana white Berupanya itu masuk lagi Sisi dalam Unggul Telak disini harusnya Betul saja unggul Tapi menuju camp berikutnya Ya terkunci Hulkenberg masuk Masuk Wow Sangat sangat Krusial sekali Berapa kali ini Mau Overtaking Di Tinggungan yang Kita lihat dimana Ternyata ada tayangan ulang Duh Alta Romeo jelas sih Itu lock up sepertinya Atau gimana Tapi Sangat disaingkan ya Itu jelas ya Kalau bisa Belakang lagi Altsana kali ini Tenggungan berikutnya Harus berhati-hati Kalian nih Berat gila Aku gak dewasan Baik Oh apa yang terjadi Oh Latifi No Huge Ini 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 gila sih Gue gak paham juga Dan Oh huge Labrak itu pak Harusnya front wingnya Juga lepas Tapi enggak ya Kok bisa ya Disini nih Ini dia Ticom berikutnya Latifi Oh Salah perhitungan Salah perhitungan Terlalu Ngincer slipstream Albon positif Dan sementara itu Ada tayangan ulang Lampangnya disini Kita bisa melihat Dimana Mick Schumacher Tadi ya Yang DNF ternyata Ada kerusakan Pada mesin ya Digeber-geber mulu ya Saking digeber-geber Jadi Meledak mesinnya pak Berhasil Kita mengambangkan Posisi 10 Sedikit terjepit Tembaknya Oh terjepit lagi Apa dia jadi Awas Oh di belakang Huge No Oh belum selesai Williams Disana juga menabrak 50 lap ini Kita akan menggunakan Bandhard Sementara itu Kalian bisa melihat Dimana Oh ini ya Dimana Dijepitnya itu Dari situ ya Dari ketika kita Ada di grass Atau juga di rumput Dimana Lance Rok kehilangan kendali Dengan bandsoftnya Di belakang ada Huge contact Yang begitu Keras dari Williams juga Nah ini Ini sebenarnya Gak ada seberapa ya Nah ini Itu baru Oh Keras Dari McLaren Tabrakan yang sangat Tidak bisa dihindari Memang dari Oh ini Oh ini Vettel Wow Oh itu selamat tadi Ya ada Alpharm Yang selamat tadi Balapan kali ini Balapan kali ini Hampir saja insiden Robert Kubica Di belakang cukup dekat Kali ini 0,1 dan 0,2 Masuk dari sisi luar Max Verstappen Masuk dari sisi Dalam dari Kalau Sain Sain sangat cepat Sekali-kali ini Di jalan lurus Langsung mengambil Alih posisi pertama Kali ini Justru Sain Overtaking Dua driver Dengan sangat Baik sekali-kali ini Menampilkan Klas antara kedua Pembalap disini Jules Russell Dan juga Regi Arsana disini Membuat Regi Arsana Memang terlempar sedikit Jadi kalau misalkan Melurus Tidak bisa Karena sudah kontak Seperti itu Dan ini Mas Verstappen Memperlihatkan Damage yang Didapatkan oleh Jules Russell Setelah